Baladi di Breaking News Kompas TV masih mengikuti proses pembekalan yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabu Subianto kepada calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan. Kita langsung hubungi lagi jurnalis Kompas TV, Valencia Triksi atau Triksi Valencia di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kediaman Prabu Subianto tempat berlangsungnya pembekalan. Triksi ada informasi tidak dari sana, nanti ketika ada break atau ada istirahat, makan siang, itu akan ada pernyataan dari jurubicara Prabowo atau mungkin dari perwakilan Partai Gerindra terkait pembekalan ini Triksi? Ya, Redi, tentu ini yang kami nantikan tentu saja karena memang belum ada keterangan resmi ataupun juga terkait dengan secara keseluruhan ya sebelum memulai kegiatan ataupun juga pembekalan yang diberikan dari Prabu Subianto maupun juga dari ahli-ahli yang dihadirkan datang. Di Hambalang juga. Tentu kami menantikan siapa yang kemudian nanti bisa memberikan keterangan terkait dengan pembekalan tersebut dan ada tokoh-tokoh yang memang kami nantikan konfirmasinya untuk ditanya lebih lanjut terkait dengan posisi-posisi yang akan diberikan kepada tokoh tersebut. Nah, Redi dan juga saudara kalau misalnya kita melihat dari jadwal, memang hari ini dimulai pukul 8, lalu tadi sebenarnya pukul 4 sore sudah selesai. Tapi dari jadwal nampaknya ada perubahan pukul 6, ini masih akan ada pembekalan. Jadi kalau kami melihat dari jadwal, tema-tema tersebut ini akan diisi oleh ahli-ahli yang ada dari luar negeri. Nampaknya ini memang adalah orang-orang yang dilihat oleh Prabu Subianto memiliki kemampuan, keahlian yang bisa membantu pembekalan para calon menterinya untuk nanti bisa menjadi bekal bagi mereka untuk bersama-sama berjalan dalam pemerintahan Prabu Gibran. Kemudian juga kalau kita melihat dari tema yang sudah ditentukan, ini ada seperti misalnya geopolitik. Geopolitik ini menjadi salah satu hal yang selalu diserukan ataupun juga disampaikan oleh Prabu Subianto, bahkan saat kampanye, bahkan pada saat dirinya menjadi Menteri Pertahanan, sering sekali disampaikan bagaimana tantangan-tantangan dari negara lain ini dapat mempengaruhi negara Indonesia. Maka dari itu perlu ada antisipasi, perlu ada kesiapan yang dilakukan, bukan hanya dari kebijakan tapi juga dari menterinya untuk bisa menanggulangi apa yang menjadi dampak-dampak dari negara sekitar, tantangan geopolitik yang kita tahu juga ada perang yang mempengaruhi beberapa waktu lalu dari perekonomian. Maka dari itu ini juga menjadi salah satu hal penting kalau kita lihat secara keseluruhan, tadi terkait dengan ekonomi yang nanti akan dibahas di dalam pembekalan pada hari ini.